Pemisah Oknum TNI Angkatan Laut Lantamal 6, Koptu berinisial SB, menembak dua warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Satu korban meninggal dunia, penembakan di picu keributan warga yang terjadi di lingkungan tempat tinggal pelaku. Oknum TNI Angkatan Laut Lantamal 6, Koptu berinisial SB, menembak dua warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Satu korban meninggal dunia akibat insiden ini. Kapolres Tabas Kota Bakassar, Kombes Pol Mohamad Ngajib, menyebut saat ini polisi tengah memburu orang pemicu keributan terkait pencurian HP yang memantik insiden penembakan Oknum TNI Angkatan Laut Lantamal 6, Koptu berinisial SB, menembak dua warga. Terkait dengan kejadian, ada juga penembakan dari seorang kepada masyarakat, itu penanganannya kita sudah serahkan ke bomat. Dan saat ini sudah dilakukan tindak lanjut oleh komat. Oh, komat. Jadi untuk Polis Tab Polisi ini kan di sini masih apa, mengamankan lokasi atau bagaimana seperti tidak terjadi tawaran informasinya? Ya, kalau hal itu kita tindak lanjuti, dengan kita tentunya melakukan pinduh ya, kemudian juga mengamankan lokasi, baik lokasi yang korban maupun pelaku. Dan Alhamdulillah, sampai saat ini masyarakat landai, masyarakat tenang dan aman, tidak ada pembalasan atau apa-apa, tidak ada. Komandan Lantamal 6, Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat menyebut, kejadian bermula saat adanya pencurian HP yang berujung pada keributan antara kampung. Saat keributan terjadi, rumah Koptu SB rusak. Setelahnya, Koptu SB dilempar batu oleh warga yang terlibat keributan. Koptu SB pun mengambil senapan angin dan menembak ke arah warga yang berdikai. Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6, Makassar melaksanakan tindakan antara lain sebagai berikut. Pertama, menerima laporan tentang terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Oknum TNI-AL atas nama Koptu SB. Kedua, mendatangi dan mengamankan TKP untuk selanjutnya melaksanakan pengumpulan data dan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui perihal kejadian tersebut. Selanjutnya, Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6 mengamankan terduga pelaku atas nama Koptu SB beserta barang bukti yang digunakan di kantor POMA Lantamal 6 untuk dilaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Oknum TNI-Koptu SB terduga pelaku penembakan terhadap dua warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat ini ditahan di Lantamal 4, Makassar. Selain itu, juga disita satu kucuk senapan angin jenis PCP beserta 15 butir peluru. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Faisal Wahab, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!